Ini Pak Mirso, saya ingin nyongko dari warga Dusun Sumber Desa Bumiayu, Kecamatan Soekorjo, Kendal, Jawa Tengah, saya ingin menjadi Samurai Jepang, yang kualitasnya orang kalah dari Samurai asli dari Jepang. Saya ingin menjadi Samurai Jepang, yang kata-kata dari Wakiza, apa itu? Wakiza-si. Saya ingin menjadi kolektor dari komunitas yang saya inginkan di Jakarta, Surabaya, Semarang. Waduh... Waduh... ini apa ya lor? Oh iya, barang yang dikenal Soko Negeri Jepang. Ayo, saya ingin mengerti. Nah, Kanggu setelur KB, pandemen senjata tradisional Soko Jepang, kaya katana, utawa waki sasi, setelur KB, orang-orang saat-atau, neka-ake langsung Soko Jepang. Yang kendal Jawa Tengah, ada pengrajin Samurai Jepang, yang kualitasnya orang kalah karo produk asli Soko Jepang. Wih, keren to lor. Nah, katana utawa waki sasi iki, yang mirip Samurai iki digawai langsung karo pengrajin, yang jenengnya Lutfi. Senajan lewat proses manual, nanging helpui orang-orangi kualitas senjata khas Jepang, yang digawai karo Lutfi. Nek, setelur KB pengen duit senjata Jepang gawain lokal iki, setelur KB kutung ngetuk ke duit, papat nganti sepuluh juta rupiah. Kemudian, ini namanya wakisasi ya, wakisasi tentu pemasaran, kita hanya di Indonesia karena, gimana ya, sudah nggak mampu lagi untuk produksi keluar juga, permintaan masih sudah banyak di luar negeri, cuman kita nggak mampu untuk produksinya. Laku yang mau lor, produk gawain lokal Soko Kendal, yang bisa bersaing dan orang kalah keren, karo produk Soko luar negeri. Tau mo arigato guzai masu. Danang Prakoso, Kutane Dewi, Kendal. Prakoso,